Halo guys, bertemu lagi dengan Upin Sekarang Upin lagi mikir-mikir nih guys Apakah lebih baik kita kembalikan saja ini motor polisi ya Upin tau sih, Upin dipinjamin motor polisi kantor ini sama Pak Polisi Jimmy selama seminggu Karena aku bantu dia beberapa hari yang lalu guys Makanya dia nggak bisa kasih imbalan katanya lagi nggak punya uang dan dia pinjamin motor ini Tapi kan Upin setelah Upin pikir-pikir, kasihan juga Pak Polisi Jimmy-nya guys Nanti dia kemana-mana harus menggunakan mobilnya Sedangkan kalau dia perlu ke tempat yang tidak terlalu jauh kan ribet kalau harus pakai mobil Dia akan harus terkena macet karena motor patroli polisinya ada sama Upin Wah, apa sebaiknya kita kembalikan saja ya guys Soalnya kan Upin juga sudah punya motor ninja nih Aku bisa lebih dengan mudah untuk kemana-mana Kasian Pak Polisi Jimmy nanti guys Wah, lebih baik kita kembalikan saja ya Biar dia punya kendaraan yang lebih gampang digunakan untuk ke tempat-tempat yang dekat guys Tidak perlu harus menggunakan mobil Wah, lagian kan motor Upin juga lebih keren Kenapa harus aku pakai motor Pak Polisi Ya, soalnya kan kalau kita mau ada tugas Kita kan tinggal pinjam motor polisi yang lain Atau tidak apa-apa kita pinjam ke Pak Polisi Jimmy lagi Tapi tidak perlu dipakai selama seminggu Dia merasa baru hutang sama Upin karena Upin membantuin dia waktu itu guys Wah, setelah Upin pikir-pikir lebih baik kita kembalikan saja ini motornya guys Let's go Kasian Pak Polisi Jimmy nanti guys Dia mau bertugas Tidak ada motor patroli Jadi lebih baik kita antar saja motor patroli ini ke kantor polisi ya guys Kita kasih tahu sama Pak Polisi yang sedang berjaga di pos polisi Kalau Upin mau antar motor ini sama Pak Polisi Jimmy ya Biar dia bisa pakai lagi Tidak apa-apa dia mau Dia mau nanya ke Upin kenapa dikembalikan Nanti Upin akan kasih tahu kalau Upin sudah ada motor lain Dan bisa gunakan motor itu untuk kemana-mana Dia tidak perlu merasa berhutang sama Upin Karena Upin membantu dia waktu itu ya guys Oke, kalau begitu kita langsung pergi ke kantor polisi guys Let's go Kita antar ini motor polisi dulu Motor patroli guys Wah Pak Polisi Jimmy sangat baik Dia kalau Upin membantu pasti selalu memberikan sesuatu Padahal Upin sudah bilang gak perlu loh guys Cuman dia-dia Maksain Upin untuk bawa motor ini Katanya biar aku bisa berpatroli Kalian Pasti senang dengan Pak Polisi Eh, ada Pak Polisi Andre ini Pak, 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 Pak mau kemana Pak? Oh, mau pergi ke kantor, Pin Mau ikut Upin jalan-jalan gak? Oh, aku tidak mau jalan-jalan Eh, maksudku Upin mau antar ke kantor? Tidak apa-apa, Pin Aku mau jalan kaki aja Oke, baiklah kalau begitu Wah, Pak Andre Wah, Pak Andre Senang jalan kaki guys Dia pasti Polisi yang sehat Dia tidak mempunyai perut bunci seperti Polisi yang lain Waduh, oke Kita sudah dekat dengan kantor Polisi Nah, Upin taruh motor Polisi dimana ya Oke guys, kita taruh disini Nah, kita taruh disini aja ya Upin gak boleh masuk soalnya Kalau sedang tidak bertugas Halo, Pak Polisi Halo, Upin Ada apa? Kamu tidak masuk kerja hari ini Upin tidak ada tugas hari ini, Pak Pol Jadi, aku bisa main kemana saja Tapi, ngomong-ngomong Kenapa kamu kesini bawa motor polisi, Pin? Ini, Pak Pol Aku mau mengembalikan motor patroli polisi Sama Pak Polisi Jimmy Dia minjamin Upin seminggu Tapi karena Upin sudah ada kendaraan Aku mau kembalin sama dia Ini motor polisinya Soalnya, kasihan dia kemana-mana harus menggunakan mobilnya Padahalkan dia sebenarnya punya motor patroli Cuma dipinjamin sama Upin Wah, baiklah kalau begitu Nanti Pak Pol kasih tahu sama Pak Polisi Jimmy ya Iya, iya, Pak Polisi Kalau begitu, Upin permisi dulu ya Aku harus kembali ke rumah soalnya Iya, 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 Upin Hati-hati Aku nanti bilang sama Pak Polisi Untuk motornya dimasukin kalau ada yang lewat Oke? Oke, oke Soalnya aku tidak boleh masuk Gak bertugas hari ini Iya, iya, tidak apa-apa, Pin Kalau begitu aku pergi dulu ya Pak Polisi Iya, iya, hati-hati Upin Oke, dadah Wah, tugas kita sudah selesai guys Motornya sudah kita antar ke kantor polisi Pasti Pak Polisi Jimmy Akan menggunakan motor patroli itu Sekarang Nah, pasti dia akan pulang ke rumah Menggunakan mobil dan dia pasti akan naik ojek Untuk menjemput motornya disini Biarkan saja guys Yang penting Upin sudah mengembalikan motornya Kasian, dia kemana-mana harus menggunakan mobil Padahal kan lebih baik kalau kita pakai mobil Kalau mau pergi ke tempat yang jauh Ke tempat-tempat yang dekat Kalau menggunakan mobil Pasti kena macet guys Capek Iya kan Bawa-bawa mobil kemana-mana Jadi dia akan tidak akan kesulitan Kalau ada motornya Sekarang Oke, kita langsung kembali ke rumah Dan melihat apakah Ipin sudah kembali dari Dokter Gigi guys Let's go